Dua unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merangin tengah dirundung masalah. Isnedi, Wakil Ketua 1, tersangkut kasus dugaan korupsi mobil Pajero Sport dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara Wakil Ketua 2, DPRD merangin Fauzi Yusuf, akan segera dilakukan pergantian antarwaktu. Masalnya dalam pilek ini dirinya pindah partai politik dan mengundurkan diri dari partai Nasdem. Melihat adanya permasalahan ini, para anggota DPRD merangin langsung membentuk penitia khusus atau pansus. Pansus ini bekerja untuk memperbaiki tata tertib di DPRD merangin dengan tujuan jika keduanya sudah berhalangan menghadiri dan menandatangani dokumen penting, maka ada jalan lain yang menjamin keabsahan regulasi yang diterbitkan DPRD. Jika mengacu pada tata tertib yang ada saat ini, dalam penggantian unsur pimpinan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup panjang. Padahal dalam waktu dekat ini, minimal ada dua dokumen penting yang harus ditandatangani oleh dua orang unsur pimpinan, yakni APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019. Menyiapkan antisipasi-antisipasi. Salah satunya di tatib-tatib DPRD itu kan sudah digunikan pasal-pasal bagaimana menikapi hal tersebut. Yang jelas, negara ini tidak boleh lumpuh. Satu hari pun tidak boleh lumpuh, artinya sudah kita antisipasi semua. Penang kita di DPRD ini. Pasal sekarang lagi bekerja. Luthi Dayat, Jambi TV